Banyak yang salah ya, Yang Mulia. Baik, yang mana? Pertama, pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, Yang Mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya? Ataupun menanyakan kepada saya, kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan? Itu tidak benar. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua. Dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di loran 3, Yang Mulia. Yang kedua? Lalu beliau juga membantah tadi, Yang Mulia, tentang pemberian amunisi di lantai 3. Karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya satu kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya, Yang Mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas, Yang Mulia. Terus untuk yang di Duren 3, Yang Mulia, tidak ada konfirmasi kepada Almarhum Joshua pada saat di Duren 3. Karena pada saat Almarhum Joshua masuk, beliau langsung menarik Almarhum Joshua di leher Almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya perlutut, Yang Mulia. Itu saja. Siap, Yang Mulia. Dan ada, saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar. Bahwa tidak benarnya itu. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga Yang Mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, weh kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Lalu yang terakhir Yang Mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua Yang Mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak lima kali. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik, gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi? Atas keterangan saksi, atas bantan keterangan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya. Oke, biarkan nanti majelis yang akan menilai ya. Terima kasih Yang Mulia.